Sebuah mobil menabrak tujuh sepeda motor yang terparkir di warung satai di jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak memperdulikan sepeda motor yang ditabrak ringsek, pengendara mobil justru tancap gas melarikan diri. Suasana makan di warung satai di jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat seketika berubah saat sebuah mobil menibus menyeruduk tujuh sepeda motor yang terparkir di bawah jalan. Pelanggan warung panik lantaran kencangnya laju mobil. Namun rupanya mobil menibus itu tetap tancap gas dan kabur membiarkan sejumlah sepeda motor ringsek. Hancur! Eh, eh, kejar, 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 kejar! Mobil melaju kencang dari arah matraman menuju rawa bangun diduga hilang kendali. Akibat kejadian tersebut, warung satai tak beroperasi sementara waktu. Kejadian memang di sini, cuman pakirnya emang masuk di jalan, bukan di area rotoar. Jadi pakirnya emang di tempat jalan? Iya, kalau kan kalau di bilikannya kata-kata warungnya ketabrak, kan? Tapi kenyataan ini bukan warungnya yang ketabrak, yang motor yang ketabrak. Tidak ada korban dalam kecelakaan itu. Kepolisian masih menunggu masuknya laporan guna memproses pelaku yang kabur. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!